Halo Sobat LFA Sport Jelang dibukanya Bursa Transfer Liga 1 Indonesia, Persib Bandung dirumorkan sudah menjajaki sejumlah pemain yang bakal menjadi incaran. Rumor terbaru, Persib Bandung tengah menjalani komunikasi dengan salah satu baktengah berkebangsaan Spanyol, Enric Saborit. Berposisi sebagai baktengah Enric Saborit diproyeksikan akan menjadi pengganti Nick Whippers yang diprediksi tak akan diperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Sebelumnya, Persib Bandung dipastikan akan merombak besar-besaran skuadnya untuk menghadapi kompetisi musim depan. Alasannya, lantaran musim ini, utamanya di Liga 1 2022-23, komposisi pemain Persib Bandung dinilai tak ideal. Meski bertabur bintang dan menjadi salah satu skuad dengan harga pasaran termahal di Liga 1, nyatanya Persib Bandung tak konsisten. Hingga pekan 31 Liga 1 2022-23, Persib Bandung memang berada di papan atas. Namun, pengejaran untuk merebut gelar juara Liga 1 2022-23 kian tipis peluangnya. Berada di posisi dua kelas main Liga 1 Persib Bandung, memoleksi 56 poin dan mengisahkan lima pertandingan terakhir. Syarat agar Persib Bandung bisa juara Liga 1 tahun 2022-23 pertama, wajib menyapu bersih sisa laga dengan kemenangan. Kemudian Persib Bandung berharap, PSM Makassar menelan kekalahan di tiga laga terakhir mereka. Sebabnya, PSM Makassar saat ini di puncak kelas main Liga 1 mengoleksi 69 poin. Skuad PSM Makassar hanya butuh dua poin tambahan untuk mengunci gelar juara. Sebagai tim yang menargetkan juara musim ini, Persib Bandung terbilang inkonsisten secara permainan. Di awal musim, Persib Bandung yang masih dina kode Robert Alberts tertatih-tatih di papan bawah. Tapi sejak kedatangan Luis Mila sebagai juru taktik baru, Persib Bandung melejit ke papan atas hingga meramaikan persaingan perebutan gelar juara. Namun, dalam beberapa laga terakhir Persib Bandung seakan kehabisan bensin. Di sinyalir taktik Luis Mila, tak bisa berjalan konsisten lantaran skuad Persib Bandung saat ini merupakan pemain bukan pilihan dari pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Salah satu pos yang kerap disoroti Luis Mila yakni, lini belakang. Nama Nick Kuipers pun, sejak berakhirnya putaran pertama Liga 1 2022-23 Santer dikabarkan akan didepak. Hanya saja, hingga kini, Nick Kuipers masih menjadi andalan Persib Bandung untuk posisi bat tengah. Penampilan Nick Kuipers tak jarang mendapat kritikan pula dari fans Persib Bandung. Inilah yang kemudian membuat rumor hengkannya Nick Kuipers musim depan semakin besar. Luis Mila pun dirumorkan sudah menyodorkan satu nama sebagai pengganti Nick Kuipers. Pemain calang pengganti Nick Kuipers yakni, Enric Saborit, big asal Spanyol berusia 30 tahun. Dilansir dari unggahan Instagram at Liga Dagelan, pada selasa 21 Maret 2023, kabar diminatinya Enric Saborit oleh Persib Bandung dapat diketahui. Kontrak berakhir Juni ini, Persib kabarnya berminat datangkan Enric Saborit, tulis at Liga Dagelan, terkait rumor transfer pemain pangeran biru di Liga 1 tahun 2023-24 kelak. Jika Persib Bandung mendatangkan Enric Saborit, maka ia akan menjadi salah satu pemain termahal di Liga 1 Indonesia. Pasalnya harga pasaran Enric Saborit dilansir dari Transfermart, Rabu 22 Maret 2023 mencapai 13,91 miliar rupiah. Untuk rekor harga pasaran tertinggi pemain yang berkiprah di Liga 1 Indonesia masih dipegang striker Persija, Michael Kemencik sebesar 21 miliar rupiah saat pertama kali didatangkan. Terima kasih telah menonton!